Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini masih di kandang Tunggak Semih Dengar-dengar kena PMK juga dong PMK ini saya pastikan, saya tidak berdoa PMK ini saya pastikan akan merata Karena kenyataannya penularan 100% Penularan PMK itu 100% Saya sekitar satu setengah bulan atau hampir dua bulan yang lalu Satu kandang total kena PMK Berapa ekor, Rom? Sekitar hampir kambing total itu ada hampir 50 ekor Yang jelas-jelas kena itu, ya kisaran di 30-an ekor antaranya 30 ekor? Itu termasuk jantan kami yang tiga Sama betina FB yang dua Yang lainnya ialah kambing betina meliputi F1 dan cross Itu semua kena Full bloodnya malah kena? Full blood lima ekor termasuk pacak yang tiga Kalau dilihat di kasusnya sapi kan banyak yang mati Umi Itu kalau di kandang sini gimana waktu itu? Di kandang di sini nggak ada kematian Menurut pengalaman saya pribadi, memang angka kematian di PMK kepada kambing itu kecil Insya Allah seperti itu, semoga seperti itu Kenyatanya semua sembuh Cuma penularannya memang 100% Menggun kandang Penularannya, terus itu Maksudnya gejalanya kalau di kambing itu seperti apa? Terus proses penyembuhannya itu seperti apa itu gimana Om? Kalau PMK sendiri saya meyakini belum ada obat itu memang benar Menurut saya memang obatnya belum ada Ya kita kasih daya tahan aja yang baik sama kambing kita Kasih vitamin misalnya Kita pakai antibiotik tapi sangat sedikit sekali Selebihnya kita terapinya cuma pakai bagaimana mereka mau makan apa yang mereka suka pada waktu sakit Selebihnya kita injeknya pakai vitamin terutama B12 Jadi vitamin B yang ada B12 itu yang kita pakai Sambil kita lihat kambingnya kita ini maunya makan apa Yaitu kita kasih Satu minggu kambingnya kita sudah berdiri kok Oh lebih ke asupan nih teman-teman Ke asupan Jadi makan memang mereka sempat nggak mau 1-2 hari itu nggak mau Memang mereka sangat sakit Kita antibiotik sama vitamin selebihnya Kita cuma pakai kalsidek Kalsidek itu? Sama vitamin Untuk kalsium ya Om ya? Untuk kalsium Tapi saya nggak tahu kalsium ini memang dibutuhkan pada waktu PMK apa nggak Karena mereka nggak bisa atau nggak mau jalan faktor kalsiumnya diserang atau apa saya nggak tahu Yang jelas kita injek kalsium ini untuk keterangan PMK sendiri kan seperti ini Om PMK sendiri ini meskipun mereka setelah terpapar memang penyakit virus ini mampu hidup bertahan di cairan tubuh ya Di kelenjar Di sendi-sendi pertulangan sama di ambing di susu Masih produksi Yang parahnya itu ketika nyerang ambing susu Jadi di kandang kami banyak kambing lokal Eh kambing bunting Yang pas PMK ini justru Mereka nggak mati tapi susunya semua rusak Jadi bener-bener mereka mampu hidup Di kelenjar Di cairan tubuh Di tulang Sama di susu Di produksi susu pun terhambat Meskipun mereka sudah sembuh Jadi yang membahayakan justru itu bukan kematian Di kambing betina yang produktif Mereka otomatis susunya mengalami masalah Karena ternyata Sejauh pengalaman saya PMK ini memang Dampaknya termasuk ke situ Apa kayak mastitis gitu om? Semacam mastitis Jadi ketika mereka terkontami sama bakteri susunya Otomatis yuk Gejalannya mirip sama mastitis Atau produksinya Bener-bener kurang banyak Meskipun mereka nggak mastitis Sampai mastitis Tapi produksinya berkurang sangat banyak Kalau di minum anaknya ada pengaruhnya om? Mungkin juga sangat mempengaruhi Karena cempe juga banyak yang mati Oh iya iya Jadi mempengaruhi entah itu Cempe itu terpengaruh Mulai dari janin pada waktu di dalam kandungan Karena induknya terpapar PMK Yang sehingga mereka juga Otomatis yuk Otomatis terkena juga Dari situ kita nggak tahu Atau setelah Karena memang lahir pun mereka Kurang mempunyai Pasokan susunya ya Seolah-olah disamping Sebelum mereka minum susu Mereka mempunyai Istilahnya kayak Fisik yang kurang bagus Cempenya itu Itu pengalaman saya Terkait kambing betina Yang kena PMK Itu rata-rata pengaruhnya Bukan ke mati Tapi lebih ke susu Yang tidak produksi Sampai mastitis Kalau pertahanan yang Apa? Antisipasi yang kita lakukan Empon-empon ada sih Yang beberapa kali kita kasihkan jamu Tapi yang dominasi di kandang kami Cuma vitamin B komplek Jadi kita terapinya Sama vitamin aja Yang ke Kalau tadi berarti selalu saya simak, pertama tetap yang sakit ada sedikit antibiotik ya? Antibiotik memang mereka awal diserang itu langsung mereka duduk nggak mau makan bahkan di mulutnya keluar Sampai keluar.. Iya ada.. Mereka keluar ingus itu luar biasa Nah itu berarti sempat diantibiotik ya om sedikit ya? Antibiotik saya nggak pernah pakai banyak Tapi Alhamdulillah sekian puluh ekor kambing di kandang kami semua sembuh Itu cuma saya kasih antibiotik sama vitamin Kontrolnya saya pakai vitamin Vitaminnya berapa kali sampai? Setelah hari ini 1-2 hari ke depan kita injeknya vitamin Antibiotik kan sekali tadi Terus setelah itu vitaminnya? Vitamin 1-2 hari ke depan kita tambah lagi vitamin sama kalsidek Berapa maksudnya? 2 hari sekali atau? Enggak, itu sekali aja Oh setelah yang pertama itu maksimal kita nyuntiknya 3 kali Setelah yang pertama pakai antibiotik itu udah kambingnya kita udah Mereka udah jalan udah lebih baik lagi Sampai akhirnya ya sampai yang terakhir nanti kakinya itu sedikit-sedikit berangsur-angsur sembuhnya Berarti setelah antibiotik vitamin tinggal di asupan pakan ya om ya? Baru pada waktu itu ya wes mereka nanti udah kembali lagi Cuma ya itu yang membahayakan ketika produksi susunya Berarti keserangannya ternyata di susunya? Di susu ketika kita memang breeding kambing betina yang kita bicarakan Mereka cenderung ke susu bukan mati Tapi lebih ke produksi susunya Kalau nggak rusak sama sekali ya itu nanti mereka produksinya kurang Terus itu akhirnya dipotong atau gimana tuh yang betina-betina? Ya itu tergantung kita sendiri ketika kambing ini memang masih bisa kita pertanggungjawabkan Misalkan seperti ini Kambing yang mastitis yang kemarin sempat dikandang kami itu saat ini memang masih kami pelahara Karena mereka juga kambing betina yang masih laktasi satu ini Jadi nanti ketika siklus depan itu memang mampu kita kawinkan sampai mampu keluar anak lagi Ya kalau memang kita memang pengen mempertahankan kualitas induknya maka anaknya kita dot Atau kita gemukan dan kita potong Jadi pertimbangannya kita genetiknya bagaimana ketika kita potong meskipun susunya rusak Tapi kalau memang ini masih produktif Mungkin nanti siklus kedepannya memang kita kawinkan anaknya langsung di dot Kita cuma bener-bener ambil untuk inkubator Untuk Wah wah ini nyeweneng nih om Tak ada mesin ya Saya harus mengerti sebuah ketularan Di rumah punya cuma Ya itu ya Jantannya F4 dari Rejo Bejo juga sama betinanya F1 dan F2 Ini pak Yang disebut betina mempunyai pelah warna yang bagus ini cenderung mereka banyak yang suka ya Iya Ini kapasitas mobil Lamborghini sampai FB sekalipun itu kapasitasnya ke Lamborghini Ketika Lamborghini sama Italy diproduksi ribuan kayak Mobil pada umumnya yang jelas mungkin dipasarkannya sulit Karena harganya memang luar biasa Maka yang kita produksi bukan Lamborghini nya Tapi lebih ke mobil-mobil ibaratnya mobil Mobil-mobil yang mampu mereka masyarakat jangkau Yalah kambing pedaging Kalau yang seperti ini diproduksi masal sampai produksinya kita nanti luar biasa Karena harganya tinggi Mungkin ini dipasarkan juga akan mengalami kesulitan Ketika populasi yang dengan genetik yang lebih tinggi ini akan kita masalkan bener-bener Dengan harga yang berbanding lurus sama genetiknya Nggak murah itu nanti mungkin Perguliran pemasarannya nanti mengalami masalah Mungkin seperti itu Karena memang cenderung mahal kambingnya Ini memang genetiknya bagus Apalagi pola warnanya seperti ini Bener-bener Tapi ini nggak semata-mata bisa untuk rumus Kalau kambing ini harganya luar biasa maka kita produksi masal kan Untuk mencari yang seperti ini juga sulit warnanya Satu Untuk mereka yang mau membeli dengan harga yang tinggi Kayak mobil lampu jini itu nggak setiap orang mau beli Iya bener-bener Saya mending beliau aja yang penting nggak kehujanan Hehehe Intinya seperti itu Iya 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 Oke mungkin itu dulu ya Om ya Sedikit cerita bahwa di kandang tunggak itu juga terkena PMK temen-temen Jadi penangannya tadi seperti itu Kapan ini desing api-api Ini kambing habis baru kirim kemarin pagi Kirim berapa ekor Om kemarin? 25 kah berapa itu Kalau korban kemarin berapa ekor Om itu pedaging yang sudah keluar dari sini? Korban kemarin kalau 250 ada sih Itu banyak yang nggak mampu kita garap Pak Weyuh Banyak yang mampu nggak kita bisa garap Karena memang kambing persediaan di plasma kami untuk fetening jantan itu kenyataannya juga terbatas Selalu kurang maka untuk motivasi peternak nusantara Dengan istilahnya dengan konsep yang jelas dan tujuan yang jelas Maka kambing ini bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah Dengan perhitungan yang masuk akal Mungkin itu dulu ya Om Siap Sekian dari kandang KTS Tadi pengalaman Mas Haneng dalam menghadapi PMK Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh